Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa seorang ibu di Medan Sumatera Utara tega membuang bayinya yang masih berusia 8 bulan. Ya, bayi perempuan malang ini ditemukan di halte bus oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polsek Sunggal. Diduga sang ibu bayi mengalami gangguan jiwa. Petugas Polantas Polsek Sunggal berhasil menyelamatkan bayi perempuan yang berusia 8 bulan di halte bus Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Sebelumnya seorang wanita yang diduga memiliki kelainan jiwa duduk di halte Kampung Lalang sambil menggendong bayi. Namun tak lama berselang terlihat seorang bayi sendiri tanpa ada ibunya lagi. Petugas pun langsung membawa bayi tersebut ke pos lantas Medan Sunggal untuk mendapatkan perawatan sementara sebelum diserahkan ke Dinas Sosial Kota Medan. Kepolisian sektor Medan Sunggal masih berupaya mencari orang tua dari bayi perempuan ini. Kepolisian sektor Medan Sunggal, Kepolisian sektor Medan Sunggal, Kepolisian sektor Medan Sunggal.